Halo guys kembali lagi dari Total Technique Drawing kita akan belajar atau Desk Flosen 360 di sini kita akan belajar tentang membuat gambar seperti ini untuk latihannya buat kalian yang butuhkan gambar seperti ini di Facebook ya nanti saya kasih linknya buat ke Facebooknya saya sudah kita upload ya foto-foto latihannya Oke kita lanjut aja di sini buat semuanya kita akan buat dan kita akan assemblykan ya jadi kita langsung aja di sini kita pilih eh Keisha tinggal kita lihat dulu gambarnya kita akan bikin dulu yang ini ya yang tampilan atas seperti ini yang paling mudah dulu menurut saya jadi kita pilih yang ini terus di sini kita akan pilih dua poin atau segi empat ya segi empatnya di sini ada berapa tipe ya ada 123 ya di sini kita pilih enter seperti ini oke baru kita lihat panjangnya adalah seratus tujuh empat gunakan di animation buat ukurannya seratus tujuh empat ya tujuh empat ya dan lebarnya adalah 46 46 46 Oke lanjut kalau udah seperti ini kita akan bikin diameter ininya ya diameternya di sini ada diameter 4 plus diameter 10 dia empatnya itu maksudnya ada jumlah 4 dan diameternya 10 sama ya eh jadi kita akan bikin eh kita gunakan di sini atau kita ketik C C seperti ini langsung diameter 10 C lagi diameternya 10 oke eh 10 ya bukan satu oke di sini kita akan lihat dari apa eh di sini kan ukurannya sekitar 24 ya dari jarak sini 24 dan di sini panjangnya 150 150 itu dari lingkaran sama lingkaran ya 24 kita kasih dulu 24 dibagi 2 kita akan bagi dua dulu 24 ke sini eh dua saja 24 garis miring dari sini itu untuk eh ngebagi ya baru 2 oke seperti ini ya di 12 seperti ini ini juga sama ya oke terus tinggal yang bagian eh jaraknya sampai sini sekitar berapa eh itu berapa 150 dibagi garis miring 2 oke oke seperti ini ya dan sama ini juga berapa 75 ya oke seperti ini ya nah terus kalau satu lagi tinggal kita akan milorin aja kalau milorin kita harus gunakan line ya tidak harus ada garis bantu seperti ini oke eh tipenya garisnya terus tinggal kita gunakan milor objeknya ke garis ini dan mirror line nya ke garis bantu nah dia udah pindah tinggal kita oke ya yang ini kita delete aja garis bantunya oke mana oke seperti ini ya kalau udah seperti ini tinggal kita finish aja kita ubah dulu pilih extra kita klik di sini kita lihat ketebalannya berapa nah ketebalannya kita akan bikin dulu yang paling kecil dulu di sini ya 14 kita akan bikin 14 eh 14 ya oke tinggal kita akan bikin lagi yang eh besarnya ini yang 18 nya jadi kita klik lagi di sini ketebalannya eh di sini kita akan gunakan segi empat yang mulai di tengah yang dua point seperti ini oke ya lalu kita akan ukur eh 24 nah kalau udah seperti ini kita finish aja eh sorry jangan di finish dulu ya kenapa nggak finish dulu kita klik lagi ke kanan ke bagian edit sketch-nya di sini ya nggak eh apa nanti di ini ketutup diameter nancaranya biar nggak tutup gimana kita klik kanan sketch-nya project kita klik di sini lingkarannya oke baru kita finish ekstra ekstra oke ya nah itu berapa eh 18 ya tadi kan 14 nya udah diambil tinggal sisanya berapa jadi kita eh 18 dikurangi 14 sama dengan adalah 4 ya jadi sisanya setinggal 4 jadi kesininya 4 oke seperti ini ya lanjut bagian seperti ininya kita akan bikin acara yang gimana sama ya pilih sketch-nya dulu baru kesininya eh di sini kita gunakan segi empat yang dua point seperti ini eh kita lihat jaraknya jaraknya kita ketebalannya dulu lah kita akan bikin ketebalannya adalah 14 dan kita akan eh apa ya disininya dari jarak kesini sampai kesini kan sekitar nah disini ada nih eh 14 ini 64 ya 64 ya 64 64 dibagi 2 berapa kita seperti ini eh jadi 64 nya dikurangi 14 dulu ya jadi kita pengen titiknya dari sini ya bukan dari sini ini garisnya ini bisa dilihat ya 64 itu kan dari sini ya saya pengennya dari sini ukuran jadi kita akan eh buang dulu dari 14 nya jadi dikurangi 64 dikurangi 14 berapa 64 dikurangi 14 nah jadi 50 ya jadi sama dikurangi lagi 14 satu lagi jadi 36 jadi jarak kesini sampai kesini itu adalah 36 seperti itu ya eh jadi eh disini kita akan ukur seperti ini itu kan 36 ya 36 aja tulis 36 dibagi 2 garis miring 2 ya seperti itu nah kalau udah seperti ini kita akan milorin lagi kayak tadi kita bikin line lagi oke oke tinggal kita ke bagian milor objeknya baru ke mirror line garis bantu oke eh yang ini kita delete aja kita finish take in ke atas eh ketinggiannya kita akan lihat ketinggiannya dari eh dari bawah ya nah dari bawah tapi kan 14 nya udah diambil jadi eh 40 nya dikurangi 14 berapa 50 dikurangi 14 seperti ini ya jadi kan 36 jadi ketinggian dari sini sampai ke atas itu 36 ya oke baru tinggal kita akan bikin eh lingkaran seperti ininya separa lingkarannya ya caranya gimana kita klik di sketch-ah dulu klik disini objek ininya seperti ini baru tinggal kita gunakan eh lingkaran teken C pasin tengah-tengah seperti ini oke kalau udah seperti ini tinggal kita eh eh finish aja dulu terus kita gunakan ekstra eh kira-kira berapa tadi kan 14 ya kita disini kan eh minus ya kalau kita gunakan minus kasih 14 oke seperti ini ya oke terus kita akan bikin diameter dalamnya eh pilih sketch-ah klik disini eh disini kita gunakan lingkaran lagi C pas tengah-tengah ya kalau nggak nemu tengah-tengah kita gunakan project eh klik kanan sketch-ah project klik disini ya biar ada titik tengah-tengahnya dia nah dia muncul titik tengahnya ya oke diameter berapa nih diameter 14 udah saja 14 oke kita finish extra kebelakangin aja ya nggak apa-apa lebih juga lebih bagus seperti ini ya oke ya lanjut tinggal kita akan milorin ininya ya kita gunakan milor disini ada eh apa modif cari milor atau pen cari milor ini eh disini komponen ya epics ya terus kita klik yang ini klik lagi yang bagian disininya eh sama aja ya klik yang ini terus ke bagian ee mirror plane mirror plane itu ke organitnya atau ini ya nah klik nah dia udah pindah tinggal kita oke seperti ini ya lanjut tinggal kita akan bikin yang bagian disininya eh sama kita gunakan sketch-ah pilih eh ke body ininya klik eh kita gunakan segi 4 yang mulai 2 point ya mulai disuduh seperti ini oke oke disini kita akan ukur eh ketebalannya adalah 10 oke kita pastiin 5 kasih oke kita finish oke ekstra eh ketinggiannya berapa ketinggiannya dari sini ee nah dari sini kan 12 nih dari tengah ini jadi kita akan lihat ee tadi itu kan 36 ya dari sini sampai sini kita seperti ini dulu kita hitung dulu ya jadi dari 50 kan dikurangi 14 14 nya kan udah diambil jadi 36 nah 36 dikurangi 12 ini jadi 24 jadi ketinggian itu ketinggian ini adalah 24 ya oke oke tinggal kita klik lagi kita akan potong pilih sketch-ah lagi oke cara motongnya gimana cara motongnya kita klik kanan ee sketch-ah dulu kita gunakan project dulu klik disini ya klik yang ini ya oke baru tinggal kita gunakan line dari sudut ini sampai ke sudut ini oke baru tinggal kita finish baru kita gunakan ekstra ke belakangin oke seperti ini ya lanjut disini tinggal bikin apanya nih ee 34 34 bener ya terus tinggal kita akan bikin yang ininya kita akan milorin sorry kita akan milorin sorry kita milor dulu ee bagian ininya peks ya tipenya yang bagian disini terus mirror plane ee objeknya ya objeknya ya lalu ini ya masih gini ya komponen kali ya miringnya miringnya gak ke bawah dia ya miringnya gak ke bawah dia seharusnya emang ini nih tapi kamu gak bisa cuma satu doang dia bisanya masih gak bisa coba kita ulang lagi ya masih gak bisa coba kita ulang lagi ya nah baru bisa ya oke terus tinggal kita lanjut bagian ee ininya ya ininya sekitar ee berapa 2 kalau gak salah ininya ya dari jarak sininya 2 sama kayak gini jadi kita klik disini pilih cash ee disini kita ee gunakan lingkaran c ee disini diameter berapa diameter 28 oke ee baru kita finish dulu eh sorry jangan finish dulu ya ininya nanti ke bawah coba kita extra aja oke gak ya terus disini kita kasih 2 oke ee kita akan milorin yang ininya sama kayak tadi oke milor plane ya oke oke ya ee baru kita lihat lagi disini ada radius R2 kita gunakan plane untuk bikin radiusnya klik yang bagian disini sama yang ini juga kasih 2 oke seperti ini ya ee lanjut ee disini ada R4 nya ya radius semuanya 4 kita gunakan plane ee klik disini klik yang ini ee kasih 4 ee ntar dulu jangan di klik dulu ya jangan di kasih ukuran dulu ya ternyata yang ternyata ya ya Terima kasih ukuran 4, oke Seperti ini ya Lanjut kita akan kasih warna Klik kanan ke objeknya Klik kanan ke bagian Aplay ini Disini kita puterin Biar ngepress ya, nanti biar kebaca Materialnya ini udah kebaca Disini kita pilih plastik aja lah ya Kita kasih warna merah Oke seperti ini ya, atau warna kuning Banyak ya warnanya ya Atau warna ini Oke seperti inilah ya Bagus tuh hasilnya ya Oke Oke kalau udah seperti ini Tinggal kita akan lanjut Buat lagi ya tentunya ya Seharusnya ini Kita akan Pisahin ya yang bodi ini Yang ini klik kanan Eh sorry Yang ini klik kanan Gak bisa ya Jadi kalau gak bisa Apa Gak apa-apa Jadi kita akan Ininya Bentar dulu guys Kita ceter Oke Disini kita ada Sembeli Kita klik dulu ke sini Ada sembeli Eh sorry Eh sorry Join ya Mana Eh sorry New component Terus standar Pilih Component 1 Tinggal kita oke Nah disini kan ada ya Satu ya Dan disini ada satu Jadi kita akan Yang ininya kita klik kanan Ke bagian Eh Component Oke jadi Dia bergabung seperti ini ya Ini ya Oke Eh disini kita akan Hilangin dulu Biar tidak ganggu Atau kita akan geserin dulu Seperti ini Dimana aja kita geserin Kesebelah Dimana aja Seperti ini ya Oke Terus kalau ada ini Kita akan hilangin yang ini Klik Kita klik lagi yang ini ya Objek ininya ya Kita klik Eh Terus kita bikin lagi New component Oke Jadi di dalam sini Ada lagi ya Nah baru disini Kita akan bikin lagi Komponen yang lainnya Lanjut disini Kita akan bikin Yang nomor 2 nya ya Seperti ini Ini lingkaran Diameter berapa Diameter 56 Kita cek 5 6 Ini apa nih Terus diameter kecilnya berapa Diameter kecilnya berapa nih 14 ya Oke Oke Tinggal kita akan finish saja Seperti ini Kita gunakan ekstra Kita klik disini Ketebalannya kita One send nya kita ubah ya Ke semetik Dan plus nya kita ubah ke one Biar kiri kanan gitu ya Dan kita lihat Ketebalannya adalah berapa 28 28 Bener kan 28 28 ya Oke 28 Oke terus kita akan bikin yang bagian Apa Bikin bagian tengah ininya ya Kita gunakan disini Ada organit Kita bikin yang bagian Kita bikin yang bagian Arahnya yang ini ya EGPN Presqueca Seperti ini Terus kita akan bikin Lingkaran lagi Seperti ini Nah disini diameter berapa Ininya Radius berapa Disini diameter 14 juga Ya kita kasih 14 disini Oke Terus kalau udah seperti ini Kita gunakan Lain Dari pas tengah-tengah ini Oke Lainnya kita klik lagi Terus disini Lain tipenya ubah menjadi Front Biar putus-putus ya Kalau udah seperti ini Kita finish Oke ya Apertinya hasilnya Dan terus lanjut Apa lagi Kalau udah seperti ini Kita akan perintahkan Yang bagian Reprol ini Kita klik Aksesnya kita Kegunakan yang Lain tadi bikin Nah Overrote-nya kita pilih Cut ya Soalnya akan memotong Kita oke Seperti ini hasilnya Oke ya Lanjut ke bagian Ininya diameter 26 nya Klik disini Pilih sketch ya C lagi 26 Eh itunya Mana 2 nya Oke Kita finish Kasih 2 Oke Plan nya 2 Oke Baru kita akan Milorin Milor pen nya Mana Kelihatan nih Nah ini Kelihatan ini Posisinya dimana Yang bawah ini Oke Coba kita lihat Ke belakang Oke Seperti ini ya Selanjut Yang ini Kita akan kasih warna Nah Seperti ini ya Hasilnya ya 28 itu Benarkan dari 28 Dari sini Takutnya beda Saya ya Benar ya Jadi kan bikin 28 28 ya Takut Ada apa B Kayak ketebelan gitu ya Oke disini kita akan Kasih warna dulu Mana warnanya Disini kita warna oranye Oke Seperti ini ya Kita Disini kita sama Kalau udah seperti ini Kita akan Pindahin Ke bagian sini Tadi kan kesana ya Kita oke dulu Oke disini kita akan Bikin lagi Yang lain kita akan Matiin ini Hilangin centang Ininya matanya Terus kita akan Bikin lagi Kita klik disini Kalau udah di klik Tinggal kita pilih New component Oke Disini udah ada ya Klik lagi New component Eh sorry New component Oke Nah disini udah ada Tinggal kita akan Bikin lagi Yang Satunya Disini adalah C Capnya 14 ya Kalau gak salah ya 14 Dan Panjangnya adalah Sekitar 70 Finish Disini Hanya kutas Femetic Ubah Biar kiri kanan ya 70 Oke Disini kita gunakan Plan Kasih Disini Champer ya 2x40 itu Adalah Champer bukan Plan ya Kita kasih cari disini Champer Klik disini Kasih 2 Oke Seperti ini ya Yang ini kita kasih warna juga Klik kanan Warnanya Warnanya Warna apa Warnanya Atau ini Klik dulu ini Warna Terserah ya Banyak ya Warnanya ya Ini warna Merah nih Atau warna Hijau Bisa di Download dulu Ini ya ya Kalau udah Di download Baru bisa ya Oke Seperti ini Warna Merah bisa ya Kita download dulu Warna Merahnya Oke Seperti ini ya Lanjut Kalau udah seperti ini Tinggal kita akan Munculin semuanya ya Kita klik disini Kalau udah dipunculin Terus yang atasnya Kita punculin Centang ini Nah disini udah ada Muncul semuanya ya Objek utamanya Yang ini tuh Yang bagian Disini kan ada panahnya tuh ya Kalau ada panahnya Dia gak bisa digeserin Ada panah jangkarnya Kita klik kanan Ke bagian Jangkarnya kita hilangin Nah biar bisa digeser Terus yang ini kita akan Yang ini kita pakai Jangkar biar Tidak digeser Geser Oke Oke seperti ini ya Nah yang ini Yang ini gak bisa digeser Geser karena Kita udah matiin Yang ini doang Yang bisa digeserin ya Oke lanjut Tinggal kita akan masukin Caranya gimana Caranya kita akan Gunakan join Terus disini Tipenya ubah menjadi Round ya Soalnya gak akan Dianimasiin Cuma nanti Dianimasiin Bunkar pasang aja Dan kita postingnya Seperti ini Kita klik yang bagian Arah ojok ininya ya Ojok seperti ininya Klik ke bagian sini Oke Coba kita lihat Nah dia Steamnya lebih ya Bukan gak pas gitu Kita bisa geserin Seperti ini Sesuaiin aja ya Minus berapa Coba minus Minus 2 Gitu ya Atau minus 3 Gitu ya Seperti ini ya Kalau udah tinggal Kita oke Lanjut bagian warna ungunya Warna ungunya Gimana sama aja ya Kita join Tipenya gak usah diubah Kita klik ini Klik yang bagian disininya Oke Seperti ini ya Kalau udah tinggal Kita oke Kalau udah pas Pas ya Oke Terus lanjut Yang ini kita Apa Kita akan bongkar pesan juga ya Nah caranya gimana Caranya kita akan Pindahin Di desain Ke bagian Animati Pion Atau animasi Terus caranya gimana Caranya kita akan Gunakan disini Adalah Transpon Yang ini ya Kita klik dulu Yang bagian Subnya Terserah mau Aranya kemana Saya aranya ke sini Oke Kita minus 100 Kita klik ke Bagian sini Oke dulu Nah disini Udah ada muncul ya Udah ada muncul Terus yang bagian Atasnya Atasnya Atasin Kira-kira aja lah ya Kira-kira aja Kalau udah tinggal kita Oke Disini Kameranya kita akan Delete aja Yang ini Coba kayak gimana Ini barengan ya Biar gak barengan gimana Coba ini kan barengan tuh Barengan ya Biar gak barengan Ininya bisa Kita panjangin dulu Yang ini nomor 1 Oke Terus yang ini kita geserin Sampai mentok sini Ini juga geserin Panjangin Oke Seperti ini ya Coba kita Pulang Oke Mungkin itu dia guys Cara latihan buat Ator Desempetor Semoga membuat videonya Mohon maaf Kalau ada kesan dari video ini Saya juga mesti belajar Kalau ada kesitan Silahkan komentar Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa kembali guys Sampai jumpa kembali guys